organisasi bajingan tulis saja bajingan saya bilang begitu jika saatnya omat akan melakukan jihad Habib Rizik, kenapa? Habib Rizik ini ku nanti kembali kali kula diundang podo-podo kali Rahmawati di Hotel Indonesia Jakarta yang terhormat Gustur yang selalu menyebut saya teror lokal Facebook dilaporkan memiliki sebuah daftar hitam yang berisi nama orang dan organisasi di berbagai negara termasuk Indonesia dalam daftar yang diduga bocor tersebut ada nama organisasi asal Indonesia seperti Front Pembela Islam atau FBI, Forum Umat Islam atau FUI hingga tokoh Habib Rizik Syihab tertulis Muhammad Rizik Syihab dikutip dari Sinet, daftar hitam Facebook tersebut diungkapkan pertama kali oleh media Amerika Serikat The Intercept mereka menerbitkan daftar bocoran individu dan organisasi berbahaya yang tidak diisinkan Facebook dan platformnya kami terbiasa tangan kosong, kami bukan mengejut ada yang menyembunikan Ordin Emto ada yang merangkit bocoran dan sebagainya dari dokumen setepal 100 halaman itu berisi sekitar 4.000 nama orang dan organisasi di dunia yang dianggap berbahaya oleh Facebook daftar disusun dalam struktur nama, kategori, kawasan tempat orang atau organisasi itu beroperasi tipe organisasi, afiliasi dan pihak-pihak yang menetapkan orang atau organisasi tersebut dalam kategori berbahaya Sidang Bahar bin Smith dalam kasus penganian sopir taksi online kembali dilanjutkan Bahar mengaku memukul korbannya sebanyak tiga kali saya tidak takut besok pagi saya ditangkap polis di penjara lagi gak bisa Bahar mengaku lupa di bagian mana ia melakukan pemukulan maaf para kiaikir, para ustaz, para habaib tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah SAW kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama dakwahnya Rasulullah yang mengajak Facebook melabeli individu dan organisasi yang masuk dalam daftar dengan kategori kelompok teroris kelompok kebencian dan kelompok kriminal kami terbiasa tangan kosong, kami bukan pengejut Mbak Kiri, kamu gunakan buat apa? Bawa apa? pertanyaan saya, bawa apa? Bapak jangan Bapak jangan kamu punya surat izinnya? punya surat izin apa? terlepas dari kategori tersebut tidak ada seorang pun didaftar diizinkan untuk mempertahankan kehadirannya di platform Facebook daftar hitam Facebook ini digunakan untuk menyensor konten dan akun yang terafiliasi dengan orang atau organisasi masuk di dalamnya Facebook sendiri tidak pernah transparan soal daftar itu dan bagaimana daftar hitam tersebut bisa disusun dalam daftar hitam itu selain FPI dan Rizik Syihab di label individu ada nama lain seperti Habib Bahar Bin Zmid, Muhammad Al Khattad, Hanif Bin Abdurrahman Al Atas, Muhammad Ihwan Tuan Kota, Muhsin Al Atas, dan Munarman mereka dikaitkan dengan FPI, Serikat Pekerja Front, Front Santri Indonesia, hingga Forum Umat Islam atau FOI mereka yang mengawal pasti dilatih, pasti dibekali tidak hanya pelatihan, tapi juga pemengkapan nah inilah yang membuat aparat harus ekstra hati-hati itu reaksi normal, karena memang mereka bertugas untuk mengawal FPI ini, kalau ditinggal dari hukum humaniter, itu sudah terpenuhi sebagai desiden amposes nah para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi imam besar Habib Rizik Syihab saya bisa menyaksikan diri bahwa memang benar terjadi penyerangan sejumlah lembaga yang juga masuk dalam daftar ini adalah Laskar Pembela Islam Majelis Pembela Rasulullah Mujahidah dan Pembela Islam Hilal Merah Indonesia dan From Mahasiswa Islam daftar hitam ini juga punya kategori lain yakni, label pelaku teror dalam label ini, nama organisasi asal Indonesia yang muncul adalah Mujahidin Indonesia Barat atau MIB, Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Mujahidin Indonesia Jama'a Ansarut Tauhid dan Hilal Ahmar Society Indonesia Direktur Kebijakan, Kontratorisme dan Organisasi Facebook Brian Fisman mengatakan daftar hitam yang dipocorkan oleh The Intercept tidak komprehensif menurutnya daftar tersebut terus mengalami perubahan dan terus diperbarui Wisman dalam rangkaian postingnya di Twitter juga menjelaskan Facebook sebenarnya tidak pernah membagikan daftar hitam miliknya untuk membatasi resiko hukum keamanan dan meminimalkan peluang bagi kelompok-kelompok tersebut menghindari aturan Selain itu kebijakan mengenai daftar organisasi berbahaya ini dilandasi beberapa alasan salah satunya daftar ini dibuat berdasarkan tindakan yang dilakukan aktor atau organisasi tersebut di luar Facebook bukan berdasarkan apa yang mereka unggah di platform daftar yang bocor tidak lengkap itu penting karena daftarnya terus diperbarui saat berarti mencoba mengurangi risiko seperti perusahaan teknologi lainnya kami belum membagikan daftar untuk membatasi resiko hukum membatasi keamanan dan meminimalkan peluang bagi kelompok untuk menghindari aturan perusahaan media milik Mars Zuckerberg itu memang melarang teroris kelompok kebencian atau organisasi yang menggunakan platformnya oleh sebab itu Facebook juga akan menghapus konten yang memuji mewakili dan mendukung aktivitas dari kelompok tersebut apabila ditemukan ada di platformnya Visman pun mengakui mengidentifikasi dan mengidentifikasi orang dan organisasi yang berbahaya secara global sangat sulit tidak ada definisi yang disepakati oleh semua orang maka dari itu dalam membuat definisi tersebut dijabarkan dalam standar komunitas Facebook saya tidak memaafkan kebencian ini secara agregat itu membuat segalanya lebih sulit akan ada kritik tapi kami akan menggunakannya sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik tulis Visman organisasi bagikan tulis saja bagikan saya bilang sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia habib rizik habib rizik kenapa habib rizik ini kembali diundang podo-podo dari Rahmawati di Hotel Indonesia Jakarta yang terhormat yang selalu menyebut saya teroris lokal itu lo yuntung lo bengok sampai niling kami terbiasa tangan kosong kami bukan pengejut ada yang menyembunyikan ngorbit ento ada yang merakit dan sebagainya kaya ala jihad kaya ala jihad kaya ala jihad kaya ala jihad siapkan singgah kamu siapkan singgah kamu kaya bantuk ada panggilan jihad siap jihad Allahuakbar kau rekrut masa kau gini mencacing lagi pemerintah mengatas tanahkan jihad selamat menikmati